assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli sinyal generator ini sinyalnya dalam bentuk gelombang kotak dual mode PWM frekuensi dan duty cycle nya bisa kita atur bisa kalian lihat spesifikasinya tegangan kerjanya antara 3,3 sampai 30 volt kemudian range frekuensinya 1-150 kHz toleransinya sekitar 2% dan duty cycle nya bisa diatur dari 0-100 yang lainnya bisa kalian baca oke saya lihat dahulu karena saya baru buka juga oke jadi fungsi alat ini sebagai pembangkit pulsa untuk dalam percobaan saya membutuhkan sekali jadi kebetulan ada yang tanya juga banyak yang tanya masalah ini jadi jangan bikin lebih murah kalian buat saja atau lebih mudah kalian buat ini saya dapat harganya sekitar 40.000 rupiah tidak sampai 50.000 jadi sangat murah sekali untuk bahan percobaan sebagai pembangkit pulsa Oke setelah saya perhatikan tombol ini merupakan set atau stop kemudian ini frekuensi plus frekuensi minus kemudian ini untuk mengatur duty cycle plus dan ini duty cycle minus kemudian ini sumber tegangan tegangan positif sumber tegangan negatif kemudian ini PWM dan ground oke agar mudahnya akan saya menggunakan LED saja untuk beban nanti akan saya menggunakan tegangan 5 volt karena range-nya tegangannya bagus jadi akan saya menggunakan tegangan 5 volt saya solder dahulu oke anoda LED akan saya beri resistor 1 kilo ohm ini nanti sebagai beban oke akan saya pasang positif di PWM negatifnya di ground oke seperti ini saja menurut petunjuk terbalik tidak masalah tapi saya sarankan hati-hati lebih baik yang terbalik lebih baik yang terbalik ini negatif positifnya saya menggunakan ini saja oke saya beri 15 volt mudah-mudahan bisa karena ini benar-benar saya juga baru mencoba oke ini positif kita cek lagi positif yang paling penting ini negatif oke sudah benar ini negatif ya sudah nyala saya tekan stop off oke saya perbesar saja lihat ya bro ini saya off mati bebannya saya on kam ini frekuensinya berapa ini seribu atau satu saya kurangkan dahulu ini negatif oh iya benar oh iya benar benar ya satu Hertz dengan duty cycle 50% oke saya coba matikan dahulu mantap 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 bro oke saya coba naikkan kalian lihat ketipnya ini duty cycle 50% nanti kalian paham apa itu duty cycle frekuensinya frekuensinya akan saya coba naikkan dahulu apakah benar 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 ini 300 Hertz jadi kalau 1 Hertz ini 3 Hertz kalian lihat oke saya buat 1 saja terbaca bro 1 Hertz terus kalian perhatikan karena duty cycle 50% waktu nyala dan waktu off sama lamanya kemudian saya coba naikkan duty cycle nya kalian perhatikan kalian lihat waktu nyala lebih lama lebih lamanya sekitar 60% daripada waktu off oke saya coba naikkan sampai 90% kalian lihat kemudian saya coba turunkan duty cycle nya kalian perhatikan nanti waktu nyalanya akan lebih sebentar saya kecilkan saja seperti strobo pesawat bisa kah kalian lihat jadi waktu nyalanya 6% dari total frekuensi paham ya bro apa yang disebut dengan duty cycle oke saya kira ini mantap oke akan saya diamkan dahulu selama 1 jam minimum apakah komponennya ada yang panas saya diamkan dahulu oke bro setelah 2 jam benar-benar tidak ada yang hangat apalagi panas hangat saja tidak mantap bro jadi saya kira ini murah sekali tidak sampai 40 ribu toko online nya bisa kalian lihat di deskripsi video oke mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati